Melaporkan kepada padal sekaligus Dapat tidak saksikan bersama Ia adalah tim gabungan, patroli Aparat gabungan dari TNI, Polri Dan institusi terkait Menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang Di alun-alun Kota Batu Kegiatan simulasi tersebut berlangsung Di lokasi yang telah ditentukan Yang mencakup tempat pemungutan suara TPS, pusat perhitungan suara Dan jalur evakuasi Dalam skenario darurat Dalam simulasi tersebut, personel kepolisian Dan TNI terlibat dalam Pengamanan dan pengendalian Kerumunan yang mungkin terjadi di TPS Serta langkah-langkah penanganan Situasi darurat Kapolres Batu menyatakan bahwa simulasi ini Sangat penting untuk meningkatkan Kesiapan pihak berwenang dalam menghadapi Segala kemungkinan yang mungkin terjadi Selama proses pemungutan suara Dan perhitungan suara pada pemilu 2024 Pihak aparat keamanan ingin memastikan Bahwa pemilu berlangsung dengan jamai dan aman Dan bahwa semua warga dapat menggunakan hak pilih mereka Tanpa hambatan Selain itu, kegiatan simulasi ini Juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait Seperti dinas pemajam kebakaran dan penyelamatan Serta dinas kesehatan Hal ini dimaksudkan untuk memastikan Penanganan keadaan darurat Seperti kebakaran atau inasi dan kesehatan Dapat dilakukan dengan cepat dan efisien Pemerintah dan aparat keamanan setempat Telah berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu Dan memastikan partisipasi warga dalam proses demokrasi Dengan adanya simulasi ini Diharapkan peningkatan tingkat keamanan Dan penanganan situasi darurat Yang akan menjadi kunci sukses Pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Batu Kita melaksanakan kegiatan simulasi Diringi simulasi kegiatan Untuk khusus personel Yang dilibatkan ada 200 320 personel Dari personel Kemudian untuk linmasnya Ada 2.188 personel Jadi untuk pola pengamanannya Setelah dipetakan Untuk TPS Kita tidak ada TPS yang Rawan Yang kita miliki Dari hasil pemetaan TPS kurang rawan Sehingga menggunakan pola 2 kori Kemudian 12 TPS Dan 24 limas Itu pola yang akan kita gunakan Sehingga kita membutuhkan personel 320 dari kori Dan 2.188 personel dari limas Kemudian nanti juga Selain kegiatan Tahapan-tahapan kegiatan Tetap kita laksanakan Seperti Kampanye Kemudian Pada nantinya Tahapan 14 Februari Kita akan dilaksanakan Pencoblosan Nanti H-1 Kita sudah melaksanakan Serpas Pergeseran pasukan Ke masing-masing PPK Untuk melakukan Pengamanan Kotak suara Yang sudah ditempatkan Di PPK Untuk pada saat Hari hanya Pagi Yang dimasukin Itu akan Digeser ke PPK Diharapkan Simulasi Pengamanan Pemilih ini Adalah salah satu Langkah penting Dalam memastikan Proses pemilihan Umum berjalan lancar Aman dan terkendali Dengan tetap Mengedepankan Nilai-nilai demokrasi Dan partisipasi Warga negara Dari Kota Batu Yan Yan Atif melaporkan